Intro Selamat datang kembali di mata kuliah Disibuted System. Ini adalah video kedua dari chapter Time, Clocks, and Ordering of Events. Setelah pada video sebelumnya kita membahas beberapa permasalahan yang muncul ketika kita menggunakan parameter waktu untuk sistem terdistribusi, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu mekanisme yang digunakan untuk menangani permasalahan yang muncul tersebut. Inti atau solusi dari permasalahan kemungkinan adanya perbedaan pengukuran antara dua komputer dalam perspektif waktu, itu kita akan melakukan sinkronisasi. Bagaimana cara komputer-komputer dalam sebuah sistem terdistribusi melakukan sinkronisasi? Jadi, at least kita bicara komputer kita sendiri. Komputer yang kita miliki itu menggunakan pengukur waktu berbasis quarts. Karenanya, ada atau tidak ada baterai, baterainya nyala atau enggak, biasanya komputernya, waktunya tetap jalan. Jadi tidak berdasarkan, tidak membutuhkan, apa namanya, tolokan listrik, tapi dia punya baterai sendiri. Nah, karena dia menggunakan atau berbasis quarts clock, maka akan ada drift yang terus terakumulasi sehingga menyebabkan terjadi error atau skew yang cukup besar. Inilah yang disebut sebagai selisih pengukuran atau clock skew. Jadi perbedaan pengukuran waktu yang terjadi pada dua komputer pada satu waktu yang sama. Jadi waktunya yang tepat yang mana? Begitu kan antara dua komputer. Biasanya yang digunakan adalah kita coba sinkronisasi waktu komputer tersebut ke server atau device yang menggunakan acuan yang lebih akurat. Contoh misalkan ada server yang menggunakan berbasis atomic clock atau GPS receiver. Tentu saja lebih akurat, bukan? Dibanding quarts clock, kita sinkronisasi device kita dengan server tersebut. Nah, protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi ada dua. Biasanya yang pertama namanya network time protocol atau NTP, dan ada juga precision time protocol atau PTP. Ini contoh mekanisme sinkronisasi yang dapat digunakan di sistem operasi berbasis Macintosh. Dia akan men-sinkronisasi waktu komputernya dengan server time.euro.apple.com. Silahkan kalian cek pada sistem operasi masing-masing. Kalau di Windows biasanya sama, timedewith.windows.com. Itu adalah server yang digunakan untuk sinkronisasi secara periodik. Bagaimana network time protocol bekerja? Banyak sistem operasi maupun server by default menggunakan protokol ini untuk melakukan sinkronisasi waktu. Biasanya, dia mengklasifikasi beberapa jenis device atau server. Jadi, ada server yang menggunakan acuan waktu yang cukup akurat, masuk ke kategori yang pertama. Yang berikutnya adalah alat yang disinkronisasi ke device yang stratum 0 tadi. Itu disebut stratum 1. Dan begitu seterusnya. Kalau ada device atau server yang sinkronisasinya ke stratum level 1, maka dia stratum level 2. Dan seterusnya. Jadi, hierarkis. Mekanisme sinkronisasinya dilaksanakan secara hierarkis. Bisa juga satu komputer menghubungi lebih dari satu server. Kemudian memperhitungkan, mengkalkulasi statistik, outlier, average, dan sebagainya sebelum memutuskan dia akan melakukan sinkronisasi dengan server yang mana. Dengan acuan waktu yang mana. Goal dari aktivitas itu semua tentu saja untuk mengurangi clock skew sampai ke level milliseconds. Sampai level milliseconds sudah cukup baik dalam sebuah sistem terdistribusi. Ini contoh ilustrasi protokol NTP bekerja. Jadi, pada suatu waktu di mana dia ingin melakukan sinkronisasi, klien akan mengirimkan request ke server. T1 adalah waktu di mana klien mengirimkan request. Dan T2 adalah ketika server menerima request. Antara T1 dan T2 sudah ada perbedaan. Kemudian, setelah itu server akan mengirimkan response. Jeda antara server menerima response dengan server mengirimkan response itu sudah ada jeda. Terlihat begitu ya di diagram. Waktu actual server itu ada di antara itu, pengah-pengah itu. Setelah itu dia mengirimkan response. Dan tentu saja response yang diterima oleh klien sudah mengalami delay juga. Maka, T1, T2, T3, dan T4 ini akan kita gunakan untuk menghitung clock skew. Yang pertama yang bisa kita hitung adalah RTT delay. Delay dari klien mengirimkan pesan sampai dia menerima lagi. Begitu kan ya, round click. Maka jelas, delay ini bisa kita hitung sebagai T4 kurang T1 dikurangi T2, dikurangi T3, dikurangi T2. Ini adalah jeda waktu yang digunakan oleh klien mengirimkan request sampai dia menerima lagi. Setelah itu, kita bisa mengestimasi, kalau kita sudah menghitung berapakah round time trip delay dari aktivitas NTP ini, maka kita bisa mengestimasi waktu yang berlaku pada server ketika klien menerima response. Klien menerima response itu kapan? T4, begitu ya. Jadi, pada saat T4 klien, pada saat di klien waktunya adalah T4, di server itu waktunya berapa? Yang pasti bukan T4, betul kan? Karena server sendiri menerimkan response pada saat T3. Berarti setelah T3, nah begitu kan, kapan? Kita bisa lihat, maka waktu ketika klien menerima response pada saat T4 itu adalah T3 plus delay dibagi dua. Mengapa? Karena kan delay T3, T3 adalah ketika server menerimkan pesan, dan delay dibagi dua adalah delay pengiriman antara server dengan klien. Berarti pada saat di klien itu sama dengan T4, di server itu berapa? Di server adalah T3 plus delay dibagi dua. Maksudnya setara tuh ya, berarti T4 itu sama dengan T3 tambah delay dibagi dua. Apakah itu yang kita cari? Bukan. Yang ingin kita cari adalah clock skew. Itu masih tetap belum akurat. T4 dengan T3 tambah delay dibagi dua itu belum tentu sama. Mungkin ada skew. Karena prinsip dari clock itu memang tidak pernah akurat 100%. Nah, maka supaya kita benar-benar tahu berapa sih skew antara klien dengan server, kita lihat selisih dari T4 dengan T3 plus delay dibagi dua. T4 adalah waktu di mana klien menerima response, dan T3 plus delay dibagi dua adalah waktu di server ketika klien menerima response. Kita kurangi saja. Nah, maka itu adalah yang disebut sebagai estimated clock skew. Hasilnya kalau misalkan masih ada dalam range few milliseconds, satu, dua, tiga millisecond, itu good enough. Dan bisa kita gunakan sebagai acuan dalam sistem terdistribusi. Bagaimana cara melakukan koreksi terhadap skew tadi? Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh komputer kita. Apabila skewnya kurang dari 125 millisecond, nah biasanya dia akan melakukan slow the clock. Penyesuaian sedikit saja. Antara speed it up a little bit, dipercepat sedikit, atau dilambatkan sedikit. Dengan mekanisme ini, bisa kita melakukan sinkronisasi dalam kurang lebih 5 menit. Dalam durasi 5 menit, waktu antara klien dengan server sudah bisa sinkronisasi kembali. Apabila misalkan skewnya ternyata cukup besar, antara 125 millisecond sampai 1000 second, 1000 second lumayan panjang ya, maka step the clock di-reset. Clock yang kita miliki, kita reset dan gunakan waktu, diganti dengan waktu punya server. Bagaimana apabila skewnya lebih dari 1000 second? 1000 second itu berarti kan sudah dalam jangka, 1 menit 60 second, 1 jam 3600 second. Berarti sudah dalam jam. Ada sekali dalam bentuk jam begitu ya, di apa namanya errornya. Nah, maka kalau misalkan seperti itu, biasanya komputer tidak melakukan apa-apa. Dan biasanya manusia sebagai operator yang harus melakukan koreksi secara manual terhadap jam komputer. Ini adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk mengukur, menggunakan protokol NTP ini ya, atau tan protokol. jadi antara selisih atau offset dengan adjustment yang perlu dilakukan, itu awalnya akan terjadi selisih yang cukup besar untuk kemudian nanti stabil di titik tertentu. Bisa dilihat secara detail laporannya di halaman ini. Dari situ, dari permasalahan clock synchronization yang tadi kita bahas, kita setidaknya bisa melihat ada dua pendekatan pengukuran yang mungkin sering digunakan oleh programmer. Yang satu disebut sebagai monotonic clock, dan yang satu lagi sebagai time of day clock. Kita mulai dari contoh program Java berikut ini. Ada method current time millis, mungkin teman-teman juga sudah sering menggunakan. Nah, penggunaan current time millis ini bukan pendekatan yang baik. Kenapa? Karena apabila kita menghitung elapsed time menggunakan method current time millis dengan pendekatan seperti ini, dengan cara mengurangi end time kurang start time, bisa jadi negatif. Kenapa bisa jadi negatif? Karena pada saat method do something ini dipanggil, bisa jadi protokol MTP melakukan adjustment terhadap waktu yang digunakan. Current time millis ini adalah time yang berbasis time of day clock. Jadi berdasarkan acuan UTC atau GMT. Bagaimana yang tepat? Kalau di Java, lebih baik kalian menggunakan nano time. nano time adalah monotonic clock. Nah, dia tidak akan mungkin negatif. Bedanya apa nih? Monotonic versus time of day clock. Time of day clock itu mengacu pada mengacu pada unix time. Mengacu pada UTC. Mengacu pada sistem jam yang biasa digunakan secara standar. sementara monotonic clock itu waktu elapsed time dari sejak mesin dinyalakan. Relatif terhadap kondisi mesin pada saat pertama kali dinyalakan. Maka dari itu, time of day clock mungkin saja terjadi sinkronisasi. Karena tentu saja perlu ada sinkronisasi. Karena ingat, quartz clock tadi mengalami drift. Dan seterusnya. Sementara monotonic clock tidak pernah dan tidak perlu melakukan sinkronisasi. Karena dia selalu move forward dengan constant yang dengan rate yang constant. Time of day clock bisa dibandingkan karena timestampnya standar across the globe. Kalau monotonic clock memang hanya tepat digunakan apabila pengukurannya pada satu node saja atau pada satu komputer saja. good newsnya time of day clock memang tepat digunakan dalam sistem distribusi tapi dalam konteks kode yang tadi menjalankan program pada suatu komputer monotonic clock yang lebih tepat. Ini tadi contoh yang sudah digunakan adalah contoh dalam Java. Current time list itu merepresentasikan time of day clock sementara nanotime itu merepresentasikan monotonic clock. Jadi perhatian terbedakan antara monotonic clock versus time of day clock. Tentu saja monotonic clock tidak akan cocok apabila kita gunakan dalam sistem terdistribusi karena relatif acuannya adalah komputer itu sendiri. itu dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati.